di depan saya adalah rangkaian amf sederhana ya menggunakan dua relay jadi untuk main failure detection nya atau main failure detector nya itu menggunakan dua relay ini itu minimal jadi bagaimana rangkaian selengkapnya untuk rangkaian amf ini ikuti terus video saya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi guys jadi di video kali ini mempertegas penjelasan sebelumnya mengenai panel amf ATS nah di pagi hari ini akan coba saya pertegas saya perjelas mengenai rangkaian amf nya ya mulai dari amf yang paling sederhana yaitu menggunakan relay seperti ini nah biasanya dalam material-material relay yang saya pakai ini menggunakan merk omron l y2 ya dengan tipe l y2 bisa juga kalian menggunakan m y2 namun daya antara ampere nya itu lebih kecil dan untuk itu saya jarang pakai jadi standar dari produk-produk panel buatan saya menggunakan merk ini dengan tipe l y2 dan untuk yang empat grup kontaknya itu menggunakan l y4 ya seperti ini nah ini akan saya bahas rangkaian amf mulai dari yang paling sederhana kita menggunakan minimal dua relay karena kita instalasi itu tiga pas kebanyakan yaitu genset jadi kita bicaranya di instalasi tiga pas ya jadi secara otomatis minimal dua relay seperti ini untuk mendeteksi pas failur nah rangkaiannya seperti apa ayo kita bahas jadi sebenarnya minimal dua relay ini dipakai itu masing-masing dipakai untuk nih koilnya koilnya adalah sisi bagian bawah ya dengan kaki 7 dan 8 kaki 7 dan 8 ini koilnya di bagian bawah ini untuk pas S dan netral ya jadi karena instalasi tiga pas ini menggunakan material 220 volt koilnya nah ini seperti kalian lihat ini untuk relay yang yang pertama yang paling kiri itu dipakai dihidupkan oleh pas S ya kemudian relay yang berikutnya koilnya itu dapat pas T dengan netral pastinya nah secara otomatis ketika dia pas T atau pas S hilang relay ini akan mati seperti itu nah kemudian dari mana pas R nya nah ini untuk pas R nya dipasang di pin common ya common dari relay yang pertama itu di pin 5 atau di kaki 5 di sini nih di kaki 5 dipasangnya nah kemudian kontak output dari satu grup dari pin 5 ini yaitu pin 3 itu normal open ya jadi normal open jadi ketika tegangannya pasnya ini ada dia nyambung ketika dia tegangannya hilang dia mutus dan seperti itu ya ini di pin 3 juga kemudian dikopel atau di jumper ke relay berikutnya relay yang kedua itu di pin 3 juga itu normal open juga nah kemudian outputnya common di kontak relay nya output di pin 5 nya itu dipakai untuk mengendalikan dengan relay priority dan relay dual power supply ya jadi sebenarnya simpel sih kalau bisa digambarkan seperti ini kalau bisa digambarkan saya gambarkan menggunakan retoretan ya biar kalian paham R S T R S T metral ada sumber PLN seperti ini ini relay nya itu sebenarnya dipasang di sini nah ini kalau kesana ke sistem ATS lah silahkan ada PLN nah ini coil relay satu ini rangkaiannya saya kini kan dulu ada kontaknya ya kontaknya menggunakan NO O nya dari L2 ini juga menggunakan NO juga nah seperti ini ini coil yang satunya itu disambung ke netral seperti ini nah coil yang satu lagi itu dapat S dan T ya seperti yang saya jelaskan tadi S dan T nah untuk fasa R nya ini masuk ke relay satu sini nah ke sini kemudian ini di kontak relay satu NO itu disambung ke sini nah ini yang dipakai untuk ke relay priority jadi disini mengendalikan relay priority Relay priority itu bisa dipakai untuk posisi kendali timer jenset ya kemudian untuk remote start juga nah seperti ini biasanya kita menggunakan material relay li4 seperti ini nah ini kalau kalau kita menggunakan menggunakan relay li2 jadi relay nya menggunakan li2 itu kaki kakinya ini 7 ini 8 ini 5 ini 3 sama ini 7 ini 8 ini 8 ini 5 ini 3 sama ini 7 ini 8 ini 5 ini 3 nah seperti itu ini adalah rangkaian AMF yang paling sederhana jadi saya urutkan dari oret-oretan yang ada ini jadi ini fasa S mengendalikan relay jadi ketika fasa S ada dan nggak mati ini relay ini close ya relay ini close relay ini narik dan ini kontak ini close jadi dari fasa R fasa R ini ada nyambung ke sini dan nyambung ke sini ketika fasa T juga ada otomatis coil ini juga narik nah ini akan close juga dia akan mengendalikan sistem priority dia ke posisi PLN ya untuk priority ATS nya ini mengendalikan timer ke sisi PLN agar dia ngokor PLN di sisi yang lain untuk sistem remote start jadi dari kontak priority ini dipakai untuk on off PLN genset sebagai prioritas kemudian untuk remote start juga di sisi yang lain ketika tegangan PLN full ya tegangan PLN full itu remote start disini juga akan open dan akan mematikan genset kan seperti itu nah balik lagi ke sini terus kemudian ketika kondisinya fasa R hilang hilang seperti ini katakanlah hilang otomatis ini terputus kan terputus gak ada tegangan meskipun ini nyambung meskipun ini pas T nya masih ada relay masih nyambung masih nyambung namun tegangan R nya hilang keputus otomatis relay priority nya juga mutus dan ini akan close lagi start genset dan genset on dia akan memerintahkan posisi ATS untuk mindah ke posisi 2 atau nyambungkan ke power genset seperti itu nah itu yang pertama kalau kondisinya fasa R nya hilang kita nyambung lagi kemudian ketika fasa T nya hilang eh fasa S nya hilang semuanya dari R nya dia masih ada tegangan ini masih karena relay ini terputus otomatis ini terputus disini nah jadi terputusnya disini meskipun pas R nya ada kontrol nya ada nih tapi relay ini gak nyala karena pas S nya hilang secara otomatis ini tegangan gak masuk ke relay priority dan otomatis dia akan start genset dan ATS secara otomatis dia akan merubah ke posisi sumber genset seperti itu kemudian kita sambung lagi dengan kondisi yang satu lagi pas T nya hilang pas T nya hilang R nya ada ini S nya ada relay ini narik ini close nah tegangan kesini masuk nah karena pas apa pas T nya hilang secara otomatis ini relay ini gak kerja ini akan terputus disini itu juga sama halnya relay priority dan relay free contact untuk auto start genset nya dia gak akan bekerja atau dia akan menghidupkan genset maaf akan menghidupkan genset seperti itu jadi sejauh ini dapat dipahami ya teman-teman ya jadi kalau kita memutuskan material AMF menggunakan relay seperti ini ini mutlak yang bisa dideteksi dia hanya fasa hilang fasa hilang ya jadi seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya mengenai amf jadi kegagalan fasa kalau kita memutuskan menggunakan material amf nya yaitu relay minimal 2 seperti ini itu yang bisa deteksi hanya fasa hilang ya jadi gak ada under dan over frekuensi atau under dan over voltage mungkin kalau under voltage itu yang memanfaatkan koil relay ini jadi koil relay kan ada toleransi jadi koil relay ini masing-masing produk itu ada toleransinya yaitu kebanyakan 20% dari koil yang ada semuanya 220 volt ya dia 20% nya berapa jadi kalau tegangannya berkurang di bawah 20% ini koil pasti akan mati atau atau akan ngetrip mungkin ya memanfaatkan itu aja tapi yang paling mengena untuk material amf menggunakan relay ini ya dia hanya mendeteksi fasa hilang aja jadi mendeteksi fasa hilang seperti itu nah kemudian yang lebih lebih ee canggih lagi di atasnya material setelah relay ya biasanya produk-produk seperti ini itu pass value relay dan ini seperti yang saya jelaskan ini banyak merek banyak tipe banyak spek yang ditawarkan dari berbagai merek tersebut nah kalau untuk yang menggunakan pass value relay ini lebih simple lagi jadi dia sudah ada inputan nah ini mungkin di video sebelumnya juga sudah ada tentang cara masang pass value relay seperti ini ini saya flashback aja atau menjelaskan ulang saja nah disini sudah tertera L1 ini di bawah L1, L2, L3 ini adalah inputan fasa R, S, dan T nya jadi dari incoming ini dari incoming PLN itu ee masuknya kesini ya dengan sebelumnya itu menggunakan ee boleh fuse boleh MCB terserah kalian untuk sebagai pengaman ya jadi ini saya jelaskan secara singkat saja alurnya seperti apa terlepas dari sini mau menggunakan fuse ini menggunakan fuse itu terserah kalian seperti itu nah outputnya itu satu kontak ya NO dan NC ini 15 adalah common nya 15 common nya ini biasanya kita menggunakan kontak normal open nya jadi ketika dia pasanya complete PLN pasanya complete ataupun dia tidak file pin 18 ini ini akan nyambung ke pin 15 nah pin 15 ini di common dengan ee fasa R yang ada disini sebagai sumber nih jadi di jumper kesini nah ini fasa R disini ini di jumper kesini nih di jumper kesini jadi agar output di pin 18 nya dia fasa R ya untuk mengendalikan relay priority dan relay untuk DPS karena rangkaian ini nanti diberuntukkan untuk panel ATS yang menggunakan COS motoris khususnya Socomec seperti itu itu nah lagi-lagi ini adalah unit pesanan pesanan saudara kita dan teman-teman kita di bangga pelitung sana agar dibuatkan yang yang sederhana 2 macam ini menggunakan PFR dan menggunakan relay jadi karena ya tidak seperti yang saya jelaskan di awal tidak semua orang memahami dan proses belajar juga tidak mungkin masing-masing orang pemahamannya juga berbeda-beda jadi ya minta tolong dibuatkan ya ini kita buatkan jadi nanti mungkin dari sini bisa di nalar sendiri jadi untuk next project nya sudah diharapkan sudah bisa membuat sendiri seperti itu jadi seperti itu mungkin rangkaian AMF khususnya yang menggunakan relay ya saya jelaskan karena yang paling sederhana kita menggunakan relay seperti ini kalau untuk yang menggunakan PFR dan menggunakan modul AMF ya itu lebih banyak lagi fitur-fitur yang akan dideteksi oleh rangkaian tersebut seperti itu itu saja yang dapat saya bagikan di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan semuanya dapat dipahami dengan baik dan mudah-mudahan menjadikan referensi buat kalian semuanya agar bisa membuat suatu sistem khususnya rangkaian MF ATS itu lebih baik lagi kedepannya terima kasih jangan lupa tekan like jika kalian mau ke video ini dan jika di hari ini kalian mendapatkan informasi baru hal baru jangan lupa di share ke teman-teman yang lain agar apa yang kalian tahu diketahui juga oleh teman lebih banyak lagi sampai ketemu di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini HMF ATS terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih